Halo, Anda kembali bersama kami di Weekly Update Philip Futures Indonesia, informasi utama dengan analisa seputar harga emas. Harga emas berhasil menembus level tertinggi pada bulan Mei 2023 pada perdagangan akhir pekan lalu. Dan pada perdagangan awal pekan ini, harga emas terlihat kembali mengalami penguatan dan berada pada level tertingginya sepanjang masa di kisaran level 2148. Harga emas mengalami penguatan di tengah meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve Amerika akan mempertahankan suku bunga stabil pada pertemuan bulan ini dan dapat mulai menurunkan suku bunga pada tahun depan. Pasar sekarang melihat peluang 60% bahwa BUM sentral Amerika dapat menurunkan suku bunga kebijakannya pada bulan Maret tahun depan. Mari kita beralih ke sisi teknikal. Terbentuknya harga baru saat harga emas menyentuh level all time high-nya menimbulkan estimasi berdasarkan kebiasaan atau habit bahwa harga emas akan mengalami pelemahan setelah menyentuh harga baru yang cukup tinggi. Dari chart mingguannya di atas, terlihat adanya pelemahan pada candlestick dengan target pelemahan awal untuk minggu ini di kisaran level 2055.75. Selain itu, harga emas masih berpeluang untuk mengalami penguatan, namun diperkirakan belum akan kembali menciptakan level tertinggi baru. Hal ini terlihat pada signal bullish yang masih terlihat pada chart stokastik mingguan pada chart di atas. Berikut beberapa data ekonomi Amerika yang dapat mempengaruhi pergerakan harga emas pada minggu ini. Sebagai estimasi pergerakan emas untuk minggu ini, berikut perhitungan resisten, support, dan pivot point. Demikian rangkuman berita pasar untuk minggu ini. Manfaatkan peluang dari pergerakan emas ini melalui produk GoFX dengan menggunakan MetraTrader 5 sebagai platformnya. Untuk informasi lebih lanjut, klik link di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!